atau dengan motor bit yang sudah disebutkan tau-tau motornya dicuri kan gak bisa diberikan ada kondisi maharnya itu hilang mahalnya itu gak ditemukan maka nikahnya tetap sah dia perlu cari pengganti jadi nikahnya tetap sah bukan berarti nikahnya dibatalkan ya karena dikatakan maharnya gak bisa diberikan akhirnya ya sudah berarti gak jadi nikahnya nikahnya tetap sah tinggal bagaimana dia berusaha untuk mencari gantinya karena kita tahu sejatinya mahar itu tidak harus disebutkan ketika akad nikah karena Allah sebutkan nafar nafar ini antara 3 sampai 10 dan 10 termasuk bangsa jin ini dengarkan Quran tak kalah mereka mendengarkan Al-Quran lalu mereka berkata kami benar-benar telah mendengarkan Quran yang sangat menakjubkan memberikan petunjuk kepada kebenaran kepada jalan yang lurus itu jin yang baru pertama mendengarkan Al-Quran mereka beriman di surat Al-Ahqaf Allah ceritakan mereka pulang ke kampungnya langsung berdakwah wallau ila qawmihim mundirin ini yang kadang-kadang tidak terjadi sama kita dan memang berbeda orang yang beriman di atas ilmu dan orang yang beriman ikut-ikutan bangsa jin ini dikatakan dari Yaman namanya negerinya Nafsibim mereka adalah bangsa jin pertama yang masuk Islam yang beriman kepada Nabi Muhammad kami beriman kepadanya dan kami tidak akan melakukan kesyirikan sedikit pun dengan siapapun lalu mereka menceritakan bagaimana bangsa jin itu tersesat bagaimana mereka mengikuti jalan yang salah bagaimana gara-gara taklit buta yang mereka mengatakan Tuhan itu punya anak dan kita tahu bangsa Yaman pada waktu itu kebanyakan mereka adalah Nasara yang mereka berpendapat na'udzubillah wa ta'ala Allah amma yakulu na'uluwan kabirah Tuhan itu punya istri Tuhan itu punya anak na'udzubillah Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk iaitu Al-Quran yang perlu kita renungkan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran setelah Ramadan kalau Ramadan tidak perlu ditanya tidur sama Quran pegang HP Quran yang dilihat di mobil baca Quran ngantri baca Quran itu Ramadan tapi setelah Ramadan kadangkala kita mulai meninggal Al-Quran maka tolong semuanya kembali kepada Al-Quran itulah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalam dan Allah mengutus susulnya dengan agama yang benar yaitu Islam agama yang benar bukan yang paling benar tapi agama yang benar yang lainnya salah dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi ahibatifillah Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'ad sebelum kita mulai kajian kita semua sudah kenal dengan yang di kanan dan di kirinya sudah antum sudah kenal sama itu sama itu oh belum kenalan dulu sekarang nah jangan sampai antum duduk dari awal kajian sampai terakhir tidak kenal dengan yang di kanan kiri antum kanan kiri antum itu saudara antum tanya dari mana apa pekerjaannya semoga kita pulang bawa saudara baru yang emak-emak juga di belakang usahakan mengenal yang di kanan dan di kiri ahibatifillah kita masih melanjutkan kajian tentang mahar mahar ini sesuatu yang wajib dalam pernikahan bagaimana kalau mahar yang diberikan itu ternyata cacat kan ada mahar yang tidak disebutkan kita sudah bahas ada mahar yang disebutkan umpamanya aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar motorbit umpamanya tahun 2001 kasih motorbit ternyata STNKA tidak ada BPKB gimana nih apa yang harus dilakukan loh kan saya bicara imma bit 2021 ini 2021 tapi motor ini cacat karena kita tahu motor itu harus ada BPKB dan motor yang tidak ada BPKB nya imma itu motor curian imma itu motor gadai imma itu motor apa aja penggelapan tidak boleh apa yang harus dilakukan istri nolak enggak tapi kalau cacatnya sedikit aku nikahkan kau dengan putriku dengan mahar motorbit 2021 sudah datang semua lengkap tapi tidak ada spionnya cacat enggak cacat dibalikin apa tidak ya enggak lah kalau aibnya dikit itu enggak apa-apa tapi aibnya dikit apa banyak nih jemaah spion ini jemaah kecil lah walaupun kita tahu kalau ketemu polisi ditilang polamak menyebutkan kalau cacatnya itu besar maka dibalikin tapi kalau cacatnya sedikit enggak perlu dibalikin boleh kalau cacatnya tidak tidak kecil tapi juga tidak besar boleh sang istri minta ganti rugi tetap maharnya diterima terus minta ganti rugi umpamanya dia lihat motor yang diberikan ternyata bekas nabrak dia ngatakan anggap 15 kalau bekas nabrak 7 juta anggap engkau melakukan penipuan nah ini kalau cacatnya besar tapi kalau cacatnya kecil ya enggak perlu ditukar enggak perlu minta ganti tapi bagaimana hukum nikah kalau maharnya itu majhul tidak diketahui atau mahar yang dikatakan enggak ada mahar itu atau enggak bisa diberikan umpamanya aku nikah kan engkau dengan putriku dengan mahar sapimu yang ada di hutan ditangkep ini sapi enggak kena antung tahu di beberapa daerah itu sapi dilepas ya dilepas sapi itu udah ditentukan sapinya yang laki yang warnanya ini oke siap aku terima besok mau ditangkep enggak kena itu terjadi apa tidak mungkin terjadi atau dengan motor bit yang sudah disebutkan tahu-tahu motornya dicuri kan enggak bisa diberikan ada kondisi maharnya itu hilang maharnya itu enggak ditemukan maka nikahnya tetap sah dia perlu cari pengganti jadi nikahnya tetap sah bukan berarti nikahnya dibatalkan karena dikatakan maharnya enggak bisa diberikan akhirnya ya sudah berarti enggak jadi nikahnya enggak nikahnya tetap sah tinggal bagaimana dia berusaha untuk mencari gantinya karena kita tahu sejatinya mahar itu tidak harus disebutkan ketika akad nikah kita udah bahas boleh seorang menikahkan dengan mengatakan aku nikahkan kau dengan putriku saya terima enggak ada mahar disebut sah enggak nikahnya sah tapi tetap wajib mahar imam maharnya itu ya sesuai dengan mahar mahar keumuman wanita seperti dia atau ditentukan nanti oleh suaminya sebagaimana pada pertemuan yang lalu seorang wanita yang dinikahkan tanpa disebutkan maharnya terakhir dapat mahar berapa berapa jamaah seratus ribu dirham 42.500 gram emas piro jamaah itu bisa lihat kira-kira 45 miliar lebih mahar jadi jadi kalau tidak disebutkan di akad ya apabila terjadi keributan ya disesuaikan dengan keumuman wanita yang seperti dia kalau enggak ada keributan suami ngasih ya terserah suami dia bisa ngasih lebih daripada yang biasa diberikan kepada wanita di kitab fiqhul usrah ini disebut pembahasan tentang perceraian antara suami istri dan dampaknya terhadap mahar kalau cerai itu maharnya gimana maharnya dibalikan atau maharnya dipotong sebenarnya kalau kita lihat di anggap di jember mahar itu tidak terlalu besar berapa sih mahar di jember kalau dulu mahar yang murah itu istrinya nabi itu maharnya murah putri-putrinya nabi s.a.w. maharnya juga murah berapa 400 dirham ya kira-kira 45 juta 50 juta itu murah yang mahal yang mahal tadi seperti yang disebutkan 100 ribu dirham atau kebun diberikan kepada mereka maka bagaimana suami ketika dia menceraikan istrinya apakah dia boleh mengambil balik itu maharnya ini ada hukumnya dalam agama kita tergantung kondisi cerainya yang pertama disebutkan apabila terjadi perceraian perpisahan dengan bercerai setelah akat tapi belum masuk akat nikah sudah selesai tapi belum masuk masuk ini dibahas sama pula ulama masuk itu yang masuk ke kamar berduaan sama istrinya dan boleh jadi masuk berhubungan suami istri bagaimana posisi maharnya dia menceraikan istrinya tapi dia belum menggaul istrinya anak ini belum ketemu istri anak kenapa untuk menceraikan tidak 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 seperti itu artinya mungkin saja terjadi kadang-kadang ketika akat nikah itu sudah ada perasaan apa ya aduh tidak enak firasat ada bagaimana mahar nikah sudah disebutkan tadi ini ada dua hal kondisi pertama apabila maharnya sudah ditentukan kondisi mahar sudah ditentukan disebutkan apabila apabila terjadi perceraian padahal belum masuk suaminya ini kepada istrinya dan sudah ditetapkan yang namanya mahar tadi wajabanis fusodam maka yang wajib diberikan setengah dari mahar jadi sudah nikah dengan mahar 100 juta aku terima nikahnya habis itu untuk berpikir tidak sudah anak cerekan istri anak ya apa ini ya wuj kembalikan separuh yang wajib diberikan separuh juga kalau kalau belum diberikan jadi kalau sudah ditetapkan maharnya maka yang wajib diberikan adalah setengahnya tapi kalau suami mau ngasihkan semuanya tidak apa-apa dia mengatakan ya fadol diambil semuanya loh tidak sayang masa keluar duit seperti itu dia tidak mengumpulkan istrinya ya orang kalau sudah tidak suka jamaah ya gimana pernah di Dubai di Abu Dhabi seorang lelaki yang menikah dia percaya sama ibunya sudah carikan perempuan yang sesuai dengan kriteria anak laki-laki akhirnya nikah malam pertama dia melihat istrinya shock dua pekan dia ceraikan tidak tahu sudah kumpul atau tidak tapi yang jelas pernikahan itu habis disebutkan 2 juta real 2 juta real berapa jamaah 9 miliar tapi gimana kalau tidak ser ada orang memang tidak pas daripada terus bertahan kemudian ribut ini itu jadi perceraian ini solusi dalam agama kita namun Allah mengatakan kepada para laki-laki ini kita khusus jangan terburu-buru menceraikan Allah mengatakan kata Allah pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut dengan cara yang ma'ruf apabila kalian membenci mereka ada kondisi suami tidak suka sama istri apa yang menyebabkan suami tidak suka sama istrinya ternyata istrinya ngorok kalau tidur itu tidak ketahuan pas malam pertama suara neopuy dia lihat bu juni apakah antum kembalikan ke orang tuanya Allah mengatakan kalau kalian membenci mereka sabar kita disuruh melihat kepada kelebihannya kita disuruh berbaik sangka kepada Allah boleh jadi yang kalian tidak sukai disitu Allah jadikan banyak kebaikan dan banyak terbukti sama ada seorang yang menikah beberapa hari kemudian dia melihat Allah istriku kok kayak gini ini itu sabar jangan terburu-buru berbeda sama perempuan kalau kalau Perempuan itu memang sudah mentok, dikasih nasihat, gak bisa, dia gugat cerai dan masalahnya berat, ya boleh jadi perceraian solusinya, dia huluk umpamanya. Tapi kalau suami enggak, kau masih punya pilihan bisa nikah, dua, tiga, empat. Masih ada pilihan seorang laki-laki, maka Allah suruh sabar dan berbaik sangka kepada Allah. Wah insya Allah di perempuan yang antum enggak suka ini, ada kebaikan di sana. Jadi ingat, kalau terjadi perpisahan dengan perceraian setelah akad nikah, tapi belum masuk, apabila maharnya sudah ditentukan, sudah disebutkan, maka wajib setengah mahar. Taib, bagaimana kalau maharnya belum disebutkan? Seperti tadi, aku nikahkan kau dengan putriku. Lalu laki-laki ini mengatakan, aku terima. Tapi, dia mungkin safar, dia ada kerjaan ini, itu gak sempat masuk, gak sempat ngumpulin istrinya. Lalu dia berpikir, ya Allah, Ana ini udah ada di Kalimantan, Ana gak mungkin pulang lagi ke Jember, mampu-mampu yang seperti itu. Ngomong sama bapak mertua, ini Ana minta maaf ya, Ana ceraikan. Istri Ana, mahar belum ditentukan. Gimana? Ya gak ada mahar. Tapi, wajib memberikan pesangon. Untuk menjadi pelipur lara. Kalau yang tadi setengah mahar, karena sudah ditentukan. Kalau yang ini, ya dikasih mut'ah. Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu idha nakahtumul mu'minat. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman. Thumma tallaqtumuhun. Min qobli an tamasuhunna. Kemudian kalian menceraikan mereka padahal belum sempat disentuh. Perempuan ini. Tamasuhunna ini ada dua pendapat ulama. Jima dikumpulin. Atau yang lebih dipilih sama jumhur ulama. Pokoknya sudah sekamar. Itu dianggap sudah masuk. Khulwat itu namanya, belum jima. Itu sudah dianggap masuk. Kalau kalian min qobli an tamasuhunna. Falaysa alayhinna min iddatin ta'tadunah. Maka perempuan-perempuan itu gak punya masa iddah. Secara hukum iddhanya gak ada iddahnya. Jadi diceraikan oleh suaminya. Udah anak ceraikan engkau. Malamnya boleh nikah perempuan itu. Kan kadang-kadang ada yang kesian ya. Sama perempuan itu. Atau kejadiannya ketika pernikahan. Dapat berapa jam suaminya. Tidak aku ceraikan. Sudah minta maaf sama mertuanya. Dia ceraikan istrinya. Tahu-tahu itu kejadian luhur. Asar dilamar perempuan ini. Boleh nikah? Boleh. Tidak ada iddahnya dia. Ini kalau belum kumpul itu jamah ya. Belum kumpul. Lalu Allah katakan. Famatti'uhunna. Waserri'uhunna sarahan jamil. Gata Allah kasih mut'ah mereka. Kasih sesuatu yang menyenangkan mereka. Dan ceraikan mereka dengan perceraian yang indah. Sarahan jamil. Di sini pentingnya kita. Kalau sudah bicara cerai. Cerai itu ada yang bid'ah. Ada yang sunnah ya. Kapan cerai itu bid'ah. Kapan? Menceraikan wanita. Ketika sedang haib. Atau suci. Tapi sudah dihubungi. Itu tolak bid'ah. Hukumnya haram. Apabila seorang menceraikan istrinya ketika sedang datang bulan. Dosa dia. Walaupun konsekuensi dari perceraian itu terjadi. Jatuh cerai. Menurut pendapat yang lebih kuat. Jatuh cerai. Dan dia dianjurkan untuk merujuk istri. Loh. Terus kapan menceraikan istri? Menceraikan istri itu yang sunnah adalah. Di masa suci. Yang belum dihubung. Subhanallah. Betapa indahnya agama kita ini zaman. Kenapa kok sampai ada hukum seperti itu? Supaya orang kalau mau menceraikan itu mikir. Jangan karena emosi cerai-cerai. Lu tunggu. Dan biasanya. Namanya perempuan sedang datang bulan. Itu kan labil. Mentalnya mungkin ini dia merasakan sakit. Dan suami tidak bisa menghubungi istrinya. Akhirnya kan. Ngamuk-ngamuk. Suruh tunggu. Bersih. Nih. Bujumui sersi. Kalau mau diceraikan. Aduh sayang kayaknya. Sampai seperti itu. Subhanallah agama kita. Dan tadi juga tidak boleh menceraikan istri dalam kondisi. Sudah dihubungi. Dalam kondisi suci. Kemudian dia sudah dihubungi. Ada hikmah lain ya. Karena agar tidak terlalu panjang masa iddahnya. Itu mungkin nanti akan ada pembahasan lainnya. Dan perceraian yang dibolehkan adalah menceraikan istri dalam kondisi. Hamil. Atau istri yang kita bahas yang belum disentuh. Eh sudah corek. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia belum disentuh. Dan belum kalian tetapkan maharnya. Maka tolong dikasih pesangon. Dikasih harta. Berapa jumlahnya? Terserah. Sesuai dengan diri dia. Atau sesuai dengan kondisi istrinya. Atau sesuai dengan kondisi masyarakat. Jaman ada orang perempuan yang mungkin tidak kaya. Suaminya ini kaya. Dia cerai dengan istrinya. Perempuan ini kalau dikasih 20 juta sudah senang. Umpamai. Ya sudah boleh dia kasih 20 juta. Tapi kalau dia melihat dirinya. Tidak bisa. 200 juta dia kasih. Kalau melihat kepada kekayaan dia. Aku ini orang kaya gitu loh. Masa engkau bakil gitu loh. Ini perempuan sudah sakit hati ya. Dia mungkin sudah berharap banyak. Dia mungkin sudah merajut mimpi. Mungkin sebelum akad nikah sudah dikasih tahu. Nanti insya Allah ya tinggalnya di rumah ini. Rumah itu kan harus menghayal ini kan. Tahu-tahu diceraikan. Sakit. Maka Allah langsung yang memerintahkan. Maka diberikan mut'ah buat dia. Bagaimana kalau terjadi perceraian setelah akad nikah dan kholwat. Tapi belum masuk. Ingat? Sudah berkholwat. Artinya sudah satu kamar. Tapi belum dihubungi. Belum ada jima di situ. Maka wajib diberikan maharnya secara sempurna. Tadi Anda sampaikan bahwasannya jumhur ulama' berpendapat kholwat itu walaupun tidak terjadi jima' mewajibkan mahar semua. Tapi dalam madhab syafi'i yang dianud di Indonesia ini dan lumayan kuat mendapat ini sebenarnya. Mereka mewajibkan adanya jima'. Adanya percampuran suami istri. Kalau cuma sekamar. Tapi tidak ada jima' Maka separuh mahar. Seperti hukum yang sebelumnya. Ima separuh mahar atau dikasih pesangon. Separuh mahar kalau sudah ditetapkan maharnya. Kasih pesangon kalau memang tidak ada penyebutan mahar. Dalam madhab syafi'i. Harus ada jima'. Tapi di jumhur ulama' mengatakan enggak. Wajib mah. Kenapa? Karena laki-laki ini sudah kumpul sekamar sama perempuan ini. Dia sudah melihat apa yang diharamkan buat orang lain. Dia sudah pegangan mungkin dengan perempuan ini. Sudah duduk bersama. Dan kalau dia tidak menjima' ya salah siapa? Dia. Ini pendapat jumhur ulama' enggak. Dan pendapat jumhur para sahabat juga mengatakan. Bahwasannya kalau tirai sudah diturunkan. Pintu sudah ditutup. Wajib mahar sempur. Ini pendapat banyak para sahabat. Walaupun pendapat imam syafi'i kuat jima'. Karena ayat yang tadi kita baca. Itu yang namanya emas itu. Menyentuh itu jima' sebenarnya. Tapi karena adanya asar dari para sahabat ya. Yang menyebutkan kalau sudah pintu ditutup. Tirai dijatuhkan sudah wajib mahar. Maka rasa pendapat ini pendapat yang kuat. Jadi kalau sampai terjadi sama antum. Atau terjadi sama kawan antum. Dia sudah masuk satu kamar. Dan belum dihubungi sang istri. Maka kemudian diceraikan. Berikan maharnya sempur. Keluar dari khilaf yang terjadi diantara para ulang. Tapi kalau sudah jima' selesai. Sepakat ya para jama' ya. Kalau sudah jima' maka dia punya hak semua maharnya. Dan Allah melarang kaum laki-laki untuk mengambil maharnya kembali. Allah mengatakan. Gimana kau mengambil maharmu lagi? Padahal kau sudah kumpul sama dia. Kau sudah hubungin dia. Dan wanita-wanita itu telah mengambil perjanjian yang berat. Jadi akad nikah ini bukan akad jual-beli. Yang bisa seenaknya diputuskan. Dibatalkan. Akad nikah ini disebut dan seorang laki-laki akan dimintain pertanggung jawaban dihadapan Allah. Jangan sampai antum menelantarkan istri antum. Karena ini benar-benar perjanjian yang besar. Bagaimana kalau yang menyebabkan perceraian itu istrinya? Kalau tadi kan suami yang mencerai. Bagaimana kalau istrinya? Dan sebelum belum kumpul ini maka tidak ada mahar buat dia. Karena dia yang minta untuk berpisah. Kemudian gimana kalau penyebabnya istri tapi sudah kumpul. Maka tetap wajib maharnya sempurna kecuali istri khulu. Istri malah mengembalikan mahar. Maharnya sudah wajib tapi istrinya nanti punya kewajiban dan membalikan mahar. Lep kita dengarkan adhan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallimu ala Muhammad. Jadi kalau terjadi perceraian disebabkan istri tapi sudah kumpul suami sama istrinya ini maka maharnya tidak gugur harus diberikan. Bagaimana kalau perceraian karena li'an? Li'an ini jemaah. ada pembahasan li'an nanti. Dimana seorang suami menuduh istrinya bersini. Nah untuk melihat sekarang ini banyak perselingkuhan. Di tempat-tempat kerja yang suami tidak punya saksi. Saksinya harus sempat. Dia melihat istrinya sama laki-laki di hotel kalau mamanya ya dia yakin gitu berzini. Atau dia melihat tapi gak punya saksi. Maka dia melakukan li'an. Laknat atas perempuan ini sebenarnya atas istrinya dan laknat atas istrinya kalau ternyata dia dus. Kalau perpisahan terjadi karena li'an mahar gak bisa diambil. Kalau dia sudah mengumpulin istri yaudah. Kok pisah aja. tapi maharnya gak bisa diambil. Ini sekali lagi ya. Kita ini kalau bicara mahar ada apa sih mahar diambil kalau maharnya cuma 1 juta 2 juta umpam itu. Dulu maharnya banyak. Kan dia sayang dengan yang sudah dia berikan kepada istrinya. Tapi itu gak boleh diambil. Apabila suami mati setelah akad nikah tapi belum mumpulin istrinya dan mahar juga sudah disebutkan maka ya diberikan secara sempurna maharnya kepada istrinya. Ini buat orang tua ya. Jangan melihat anaknya nikah tau-tau mati belum kumpul. Kan anakku belum kumpuli masa mau dikembalikan apa? Mau dikasih maharnya secara sempurna. Ih berikan secara sempurna. Itu jadi hak. Sebelum warisan dibagi itu jatuh utang. Dan harus diberikan kepada istrinya. Bagaimana hukum mengambil kembali hadiah. Tadi bicara mahal. Sekarang hadiah. Hadiah yang diberikan kepada istrinya. Baik hadiah itu yang banyakkan hadiah diberikan sebelum akad. jaman. Seperti yang kita bahas pada pekan lalu. Apa? Sundrang ya. Hantaran yang diberikan padahal ketika akad nikah tidak disebutkan. Akad nikah cuma nyebutkan seperangkat alat sholat. Hantarannya seharga 50 juta. Apa hukum hadiah ini? Parlamak menyebutkan apabila dia mengembalikan apabila hadiah diminta karena cerai yang belum ngumpul maka boleh sang suami mengambil kembali hadiah. Itu apabila hadiah itu sebenarnya masuk dalam akad. Artinya pernikahan tidak akan dilangsungkan kalau tidak kirim hadiah itu sebenarnya. Cuma namanya saja di masyarakat disebut hadiah hantaran sundrang tapi ketika akad nikah tidak disebutkan. Ini pendapat jumhur ulama mengatakan boleh dia mengambil hadiahnya sebagian loak mengatakan imam malik mengatakan dia boleh mengambil setengah hadiah seperti mahar tadi boleh diambil setengah hadiahnya juga boleh diambil setengah karena memang dia memberikan hadiah itu dalam rangka supaya diterima menjadi suami baik apabila perceraian terjadi setelah mengumpulin istrinya maka hadiah tidak bisa diambil kecuali memang bukan hadiah antum akannya minjem hak pakai seperti apa mobil antum belum nikah kirim mobil buat istrinya calon istrinya kirimin mobil dikasih STNK BPKB tidak dikasihkan itu ngasih apa hak pakai hak pakai kalau hadiah mesti sama BPKB lah dia kasih tapi ini sama tidak jadi niatnya dia memang hanya untuk kalau terjadi perceraian sebelum masuk atau setelah masuk itu tetap hak pakai kalau memang tidak tidak ada serah terima sekedar menggunakan jadi boleh suami ngambil kembali berbeda dengan hadiah yang tentunya kalau hadiah akan diberikan BPKB terhadap kepada dia ini ada kaitannya dengan mahar bagaimana apabila seorang wanita ini suaminya hilang terus dia menikah sama seorang laki-laki tahu-tahu suaminya yang pertama datang mungkin mungkin saja terjadi ini ditunggu-tunggu ya dalam madhab kemudian ditawan sama musuh dan tidak tahu ada sebuah riwayat di masa Umar berkata peradil Allah wanita ini datang ke Umar mengatakan suaminya hilang maka disuruh nunggu selama 40 tahun dia datang kepada diminta untuk menceraikan sebagai penggantian diminta untuk menceraikan sebagai pengganti dari suaminya yang hilang itu kemudian wanita ini disuruh iddah selama 4 bulan 10 hari bukan iddah cerai tapi dianggap mati suaminya ini kemudian tadi laki-laki ini datang datang apa yang harus dilakukan maka Umar memberikan dua pilihan kepada laki-laki mahar mu dikembalikan yang pernah kau belikan kepada istrimu atau ya balik jadi istri akhirnya laki enggak anak masih cinta sama istri ya akhirnya sudah pisah dia sama suaminya karena suami yang sah sebenarnya dia gitu dia maka ini yang berkaitan dengan mahar maka maharnya bisa dikembalikan karena dia perempuan ini sudah menikah dengan laki-laki lain tapi boleh jadi kalau dia enggak mau ya tetap dia kembali kepada istri pembahasan terakhir berkaitan dengan nikah syubhad nikah syubhad ini sebuah pernikahan yang dianggap sah padahal enggak sah sebenarnya pada hakikat contohnya nikah tanpa wali dia karena enggak tahu karena dia merasa janda dia berkata padahal kita tahu pendapat yukur lama enggak sah terus gimana kalau sudah dikumpul ternyata tahu nikahnya tidak sah maharnya tetap diberikan secara sempurna atau contohnya menikahi saudara sesus enggak tahu dia nikah ini terjadi di masa nabi santo senang nikah tahu-tahu ada perempuan ngakluh ini anak dua anak susui dulu gimana terus sama istrinya pegangan loh saudara susu mahrum saudara susu ini haram menikah dengan loh tapi apa sudah terjadi kumpul ini atau punya anak maka enggak masalah tapi harus dipisahkan mereka dipisahkan maharnya enggak boleh diambil maharnya sudah menjadi haknya saudara susunya itu ini yang berkaitan dengan bab mahar ini ada beberapa pertanyaan yang masuk assalamualaikum ustaz semoga Allah selalu memberi kesehatan ustaz izin bertanya alhamdulillah saya besar di keluarga inti yang mengenal manhad salaf sejak saya masih kecil namun di keluarga inti seperti paman bibi masih belum mau jika diajak untuk mengenal dakwah ini sampai sekarang kami sudah mengajak untuk ikut kajian tetapi mereka selalu punya alasan untuk tidak ikut bagaimana cara menyikapinya dan ketika berkumpul dengan mereka cenderung membicarakan orang lain atau saudara yang lain bagaimana cara saya bersikap ustaz karena terus terang saya tidak nyaman namun saya harus terus menyambung seaturah sehingga setelah saya terakhir dengan mereka membuat saya menyesal di rumah karena mendengar atau ikut tiba mohon jawabannya ustaz jamaah hidayah itu milik Allah kita semua tahu bagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istri tidak pula kepada anaknya bagaimana Nabi Lut juga demikian Nabi Ibrahim tidak bisa hidayah kepada bapaknya sendiri anaknya Nabi khalilur rahman tapi tidak bisa sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu salam juga tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sampai pamannya mati di atas kesyirikan lalu Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai hidayah ini ada dua ada hidayah tawfi hidayah memberikan petunjuk ngasih tahu bisa semua orang bisa ngasih tahu para Nabi memberikan hidayah dalam artian memberikan petunjuk mengasih tahu umatnya ini yang benar ini yang salah bisa tapi tawfi dimana orang mau mengikuti kebenaran dan menjalankannya itu hanya Allah yang punya maka Allah katakan engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehedaki bukan yang kita maui tapi yang Allah gendai dan Allah lebih tahu dengan siapa yang pantas mendapatkan petunjuk orang-orang syia mereka mengklaim bahwa Abu Talib masuk Islam karena buat mereka gimana Abu Sufyan kok bisa masuk Islam padahal dia merangi dakwah ini pahamannya Nabi bela dakwah masak mati kafir memang gak ada yang bisa menentukan Allah yang memberikan hidayah jadi bukan mau-mau kita ini kan Fulan baik seharusnya dia dapat hidayah mungkin kita lihat di masyarakat ya Allah Fulan ini baik sekali dia suka bantu orang masak dia mati kafir kalau Allah kehendaki Allah itu lebih tahu dengan siapa yang pantas mendapatkan hidayah wadahnya hidayah itu apa hati Allah tahu dengan isi hati Fulan Fulan baik murah-murah Fulan baik karena kepentingan boleh jadi tapi ada orang yang kita lihat di masyarakat kadangkala ini orang yang bajingan tapi sebulan sebelum mati tidak pernah meninggalkan sholat di masjid kok iso itulah boleh jadi hati orang ini memang kepikin tombati dia selalu menyesal di malam hari ada Fulan Nuzad yang Masya Allah tiap hari di so pertama mati minum homer kok bisa dia boleh jadi dia beribadah ujung riak apa yang tau maka buat yang bertanya berdoa lah buat mereka jangan berhenti berdoa dan jangan berhenti mengajak adusat capek adusat adus kesel adusat nabi nuh 950 tahun nanti baru beberapa tahun kemudian yang kedua kita bisa mengajak mereka itu untuk hadir di rumah kita bukan gajian tapi makan-makan biasanya orang kalau diajak makan-makan datang ketika datang atau minta ustaz isi gajian jangan lama-lama kultum 7 10 betul jamaah ada orang-orang itu yang benci dengan dakwah ini karena dia gak kenal antum tau kita beberapa kawan itu suka mengadakan liburan keluarga di hotel dan sebagian pusat itu menentang karena mereka melihat kok kayaknya dakwahnya eklusif untuk orang-orang yang berduit padahal sebenarnya enggak tujuannya itu bagaimana merekut dari keluarga-keluarga yang gak mau datang ke mesin tapi kalau diajak berlibur ke hotel datang datang disitulah digaram sampai ada satu kejadian di Bogor ada acara liburan keluarga ada satu istri yang ingin suaminya ngaji akhirnya sama sang istri didaftarkan ayolah bang betul dia dia dah berangkat berangkat sampai lobby hotel mau turun dari mobil dia naik mobil lagi enggak enggak mau apa ini jenggot-jenggoten semuanya langsung gitu karena yang nyambut jenggoten hotel kan biasanya nyambut yang good looking jenggot-jenggoten kayak gini dia sudah dari awal enggak mau turun kata istrinya ayolah bang kita udah daftar abang ikutlah sekali terus pulang kita nanti ya sekali ya iya udah bayar gitu sayang anak-anak juga mau liburan masya Allah akhirnya dia turun dengan hati dongkol ikut sekali kajian sampai tiga hari gak pulang ikut terus dia itu kadangkala mendapatkan berita-berita negatif ujaran-ujaran yang tidak benar tentang dakwah ini akhirnya dia jadi benci maka tadi nasihat anak antum kumuli maka anak pernah diundang kajian anak memang sampaikan ke teman di Jakarta anak mau kajian di tempat antum tapi antum undang keluarga antum keluarga anak belum ngaji undang semua dan Masya Allah dateng keluarganya karena undangan satu rahim makan ini itu anak lihat dateng gak pakai kerudung sampai anak ada satu pemadangan yang anak sampai sekarang ingat ada satu perempuan yang hamil dia gak pakai kerudung selonjoran dengan kajian dengan hamilnya dia jamaah anak ngomong Masya Allah anak ini loh yang perlu kalau masjid biasanya sudah benar rumah makanya anak berharap ada kajian di pasar pasar tanjung kajian di alun-alun karena disitulah kita bagaimana menyampaikan agama Allah mereka gak tersentuh dengan dakwah maka tugasan itu bagaimana iya kemudian kalau bicara satu rahimnya disini kita itu harus belajar ngomong ketika kumpul sama keluarga mereka ngomongin orang bagaimana anti membelokkan omongan orang itu kenapa ngomongin orang jamaah karena gak ada bahan yang mau diobrol maka bagaimana anti cari bahan bahan masalah masak masalah pendidikan anak masalah oke urusan dunia karena waktu bicara agama langsung mereka diem semuanya atau pembahasan pembahasan yang bermanfaat jadi kalau kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran paling tidak mengurangi kemungkaran apun anda bertanya apa hukumnya jika ada seorang suami yang pekerjaannya adalah berlayar yang mengharuskan LBR dengan istri hingga berbulan-bulan untuk melampiaskan hasrat biologis dia dan istri melakukan video call nah yang membuat si suami trangsan dan akhirnya mas turbas apa hukumnya mungkin video call gak paham kalau mas turbas gak boleh apa yang harus dilakukan puasa jadi solusinya itu puasa mendudukkan pandangan karena terus serang ya mereka yang berlayar ini bodanya berat mungkin dia bisa jaga diri tapi melihat kawan-kawannya kadang-kala gak kuat kadang-kala kalau kapal itu bersandar dimana mereka berangkat ke kafe berangkat ke tempat-tempat mengsiat seperti itu dia berat seperti itu maka hendaklah dia menundukkan pandangan mencari kawan yang baik dan berpuasa berpuasa lain lagi kalau kondisinya terpaksa kalau enggak dia bersina lain lagi tapi kalau masih tidak maka hendaklah dia berpuasa menjaga pandangan dan ya berdoa memohon kepada Allah agar dijaga dulu para sahabat itu bukan berlayar perang berbulan-bulan perang mereka gak ada video call video call di medan di medan perang video call walah ada hp walah apa dia sudah minta sama Allah dan juga berusaha untuk olahraga menghilangkan energi di tubuhnya dengan hal-hal yang berbeda saat saat suami kerja ada pikiran buruk suami nyari istri lagi atau selingkuh bagaimana cara mengatasinya jadi ada seorang suami yang ngomong sama istri istrinya itu tadi istrinya yang ragu ngomong suaminya dek kau gak usah takut aku ini gak mungkin melakukan yang haram kata suaminya yaitu yang halal anak takut anak takut tiga lagi kan halal kata dia dia gak takut suami karena dia tahu suaminya bertakwa kepada Allah istrinya takut melakukan suaminya yang halal jadi kekhawatiran itu ada di wanita apa yang harus dilakukan yang pertama kalau dia takut suaminya selingkuh melakukan yang haram maka hendaklah dia menguatkan imannya suami ini tugas istri maka istri yang soleha itu istri yang membantu suaminya urusan akhir membantu suaminya urusan keimanan dia mengatakan mas selesai acara langsung pulang tak tunggu di rumah dia nunggu suaminya dia bersolek buat suaminya karena terus terang pemandangan di luar itu sangat menggoda sedangkan di rumah tidak menggoda masuk rumah assalamualaikum pendih bu cukup dicari oh sedang motong bawang oh jadi suami ini sama sekali gak berhasrat maka tadi seorang istri itu bagaimana menjadikan suaminya betah di rumah dia melayani suaminya mendoakan suaminya datang sama suaminya kekajian ajak suaminya ziaroku pun untuk mengingat kematian intinya dia menguatkan keimanan suaminya terus terang yang namanya persinaan perselingkuhan di tempat kerja itu ada sebuah penelitian dikatakan 70% mereka sudah bersin na'udhu bila syamah tapi kenapa karena lingkungannya mendukung untuk bersinah mendukung dikirim kerja bareng-bareng laki-perempuan makan bareng ketawa-ketawa humor sana humor sini kadang-kadang kotor omongannya mudah terjadi bersinah maka tugas anti sebagai istri mendoakan dan menyerahkan suaminya kepada Allah warah bagaimana hukum memakai baju adat untuk acara kantor jika baju adat tersebut merupakan baju yang dipakai untuk beribadah umat tertentu seperti contohnya udeng yang dipakai oleh umat jazak barakallofikum begini ada baju adat yang sebenarnya tidak ada hubungan sama agama tidak ada hubungan dengan ritual tertentu maka dia kembali kepada tradisi dan budaya yang ada boleh dia pakai selama tidak bertentangan dengan agama tapi kalau baju itu adalah baju kekhususan buat agama tertentu artinya kalau orang dia pakai baju ini mau dikatakan oh Hindu oh Nasrani oh Yahudi untuk melihat topinya Yahudi yang kayak peci yang sedikit itu ini kekhususan mereka kalau antum pakai itu walaupun muslim orang kan mengira antum Yahudi dan Nabi alaihissalat mengatakan man tashabbaha bi kawmin fahuwa minhum barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut kalau enggak sampai keluar dari islam maka dia melakukan yang haram itu kalau memang pakaian tersebut adalah pakaian agama yang kalau dipakai ya sudah ini Yahudi Nasrani ini Hindu ini Buddha maka itu tidak diperbolehkan Bagaimana cara istri seperti sohabian seperti sohabian mengendalikan cemburu dan bisa berbagi seperti Umar Uthman Ali punya beberapa istri bukan mengendalikan cemburu mereka itu sabar menghadapi cemburunya istri tidak bisa mengendalikan cemburu di rumah Nabi sallallam piring pecah kalau terus mengatakan kepada istri antum jadilah seperti istri istri nabi istri nabi piring pecah jadi seperti istri nabi piring pecah di rumah nabi sallallam engkau yang harus sabar iya suami yang harus bersabar ketika nabi melamar umur umur salam umur salam ini cantik punya anak umurnya di bawah 30 punya anak 3 dilamar sama nabi sallallam umur salam ngomong ya rasul in izzat u'iyah aku punya anak artinya rata-rata istri nabi itu janda tidak punya anak janda tidak punya anak kalau kita lihat hafz kemudian sofia itu janda janda tidak punya anak dan jandanya masih muda umur mereka tapi mereka udah janda umu salam berbeda dengan yang lain maka dia langsung ngomong ini aku punya anak dan aku wanita yang pencembur memang wanita itu beda-beda ada perempuan yang cemburunya biasa ada yang galak kata nabi sallallam ada pun keluargamu anak-anakmu aku akan rawat mereka kita gabung menjadi keluarga kita ada pun kecemburuan mu kita akan minta tolong semua Allah betul antum mau berbuat baik ini itu tetap ada cemburu solusi menghadapi cemburu itu adalah meminta pertolongan Allah itu doa terus antum minta sama Allah semoga istri antum ya kalau cemburu gak sampai berlebihan dan sebagai seorang suami harus memaklumi Aisyah itu hafal hampir atau 2000 hadis lebih piring pecah pernah nabi sallallam malam hari malam hari beliau pikir Aisyah udah tidur beliau pelan pelan buka pintu pelan pelan ngambil sandal pelan pelan jaman keluar nabi sallallam bangun Aisyah mau kemana suami ngeliat nabi keluar Aisyah ambil abayahnya dia ikutin nabi cemburu diikutin kemana suamiku pikiran dia sudah buruk takut ke rumah istrinya yang lain ternyata nabi kekuburan baki itu Aisyah merasa salah yang nyesel akhirnya nabi ketika berdoa disitu melihat ada bayangan yang berkelebat diikutin sama nabi ketika bayangan itu cepat nabi cepat bayangan itu lambat nabi lambat dilihat bayangan itu masuk ke rumahnya Aisyah oh Aisyah masuk kamar ngos-ngosan Aisyah pura-pura tidur tidak bisa kata nabi sallallallahu sallallam nabi agis sallallam kau diikutin sama syetan masa kau berfikir nabimu akan berkhianat nabi sampai mengatas tapi itu perempuan kudu sabar ribut istri-istri nabi ribut apa tugas suami sabar antum menghayal oh punya istri yang rukun ribut insyaallah insyaallah ributnya istri itu bikin antum lebih dekat sama Allah daripada istri antum tidak ribut tapi antum jauh dari Allah assalamualaikum assalamualaikum rahmatullahi terima kasih Terima kasih.